orang tua ya, apalagi dalam masa kita sedang merantau di luar kota sebenarnya yang paling ditakutin dalam hidup ini ya begitu, kehilangan sih apalagi kehilangan orang tua ya apalagi dalam masa kita sedang merantau di luar kota, terus sedang merintis karir banyaklah teman-teman publik kubur juga yang mengalami hal yang sama bukan kita doang, pas begitu lihat teman-teman yang kehilangan orang tuanya kita juga merasa, duh, pasti kita mengalami hal posisi yang sama ini sih yang ditakutin, dan kemarin Alhamdulillah banget gitu kita sempet kumpul bareng puasa, terus lebaran bareng, terus papa juga puasanya full, terus maaf-maafan semuanya, semua anak cucunya kumpul semuanya, minta maaf disana terus pas kita juga mau pamit juga sempet nuci kakinya, terus pamit bener-bener pamit sepamit-pamitnya gitu kalau dibilang untuk tanda-tanda sih gak ada ya gak ada sih iki udah ngerasa hal yang akan kehilangan nanti ya tapi iki merhatiin tuh satu-satu sifat dari mama sama papa tuh iki merhatiin tuh dia nanya kita udah gitu, cara perlakuannya sama waktu kemarin itu juga pernah kita pulang juga sama gak ada yang beda sebenarnya yang beda sih gak berasa gak nyangka sih kalau papa udah gak ada saat ini cuman kitanya juga sendiri yang kurang peka sih gitu, itu yang dikeselkan banget sih padahal permintaan itu cuman minta ketemu aja kali, minta izin kali dia sama pak wahab ini karena pak wahab ini adik kandungnya yang mirip banget sama papa iya udah mama dan papa sih, iki udah ngerasa sih gitu iya udah ngerasa, ini bakal ada kegelangan yang satu cuman ya iki gak menghiraukan hal itu, feeling itu gitu cuman ada suatu yang beda aja udah ketika iki udah kita nyebrang lagi di posisi di kapal itu iki habis sholat subuh barengan sama idun dan iki itu pengen tidur banget karena ngantuk iki coba untuk merem, tapi mata itu merem tapi gelisah, gak mau bangun, udah susah bangun tapi capek gitu, gak nyadarkan diri gitu ikinya gitu ketika bangun gitu udah sampe di merah itu rasanya ya Allah udah sampe tapi susah untuk tidur gitu nah rasa gelisah itu pasti ada iki berasa gitu nah ketika papa lagi mau menghubuskan nafas terakhir itu iki lagi di jalan sama idun dan video polan sama papa dan papa juga nanyain iki idun mana, mana, mana ini iki idun pak, istighfar pak, iya astaghfirullah iya, katanya gitu gitu nah terus kita hajarin juga sahadat gitu dibisikkan di telinganya juga sama abang jadi disitu iki melihat bapak itu memang merasakan sakit gitu ya selamat menikmati selamat menikmati